Beragam cara dilakukan sejumlah caleg untuk bersosialisasi, salah satunya adalah Iyesugianto yang juga artis di era 80-an. Sebagai seorang artis, ia lebih mengenalkan dirinya dengan musik dan membagikan CD album miliknya kepada konstituennya. Sosialisasi kerap dilakukan oleh sejumlah caleg untuk memperkenalkan dirinya kepada calon pemilih. Sejumlah cara pun dilakukan. Caleg DPR RI asal Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai penyanyi di era 80-an, Iyesugianto, mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Iyes membagi-bagikan kepingan CD album miliknya kepada warga untuk lebih memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Warga pun antusias menerima kepingan CD musik gratis dari penyanyi bersuara emas ini. Iyes juga menyampaikan bahwa untuk pemilih 2014 dari Partai Gerindra harus bersih dari money politik dan memberantas praktek korupsi. Dengan harapan doa dan dukungan masyarakat, ia optimistis dan siap untuk mewakili aspirasi masyarakat Cirebon ke pemerintah pusat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Warji Supriyadi, TV One mengabarkan.